Itu adalah pasal 24, undang-undang 45, dimana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah merdeka. Jadi diksinya sangat-sangat jelas sekali, tidak multitapsir, bahwa kekuasaan MK itu tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun. Termasuk diantaranya kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini jelas sekali di pasal 24. Dengan demikian, kami mengambil kesimpulan pada headland di media Indonesia bahwa pelantikan Guntur Hamzah itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ya, dan kalau pelanggaran hukum kan harusnya dikoreksi ya. Kalau memang kita masih negara hukum, jangan-jangan kita sudah bukan negara hukum.